Intro Kenalin, nama aku Inah, nama Samarat. Aku tinggal di Garut, Jawa Barat. Kejadiannya pas aku masih SMP tahun 2016. Waktu itu aku masih kelas 2 SMP dan tiap tahun sekolah aku pasti ngadain acara study tour. Waktu itu kita study tour ketiga tempat yaitu Kota Tua, Ancol sama Dufan. Study tournya berjalan lancar sampai akhirnya kita pulang. Sampai di sekolah kira-kira jam setengah satu malam. Waktu itu aku sama teman-teman satu geng aku, Ipi, Lastri, Asti, Alia. Rencananya mau nginep bareng-bareng di rumahnya Alia. By the way Alia itu anak paling beradalah di geng kita dan kebetulan rumahnya gak jauh dari sekolah. Tapi pas kita udah turun dari bis, ternyata Ipi, Lastri, Asti, sama Alia udah ada yang jemput. Sedangkan aku gak ada yang jemput. Karena tadinya aku udah izin mau langsung nginep sekalian. Jadi keluarga aku gak akan jemput. Ipi, Lastri, sama Asti langsung pulang sama keluarganya. Sedangkan aku mau gak mau harus ikut Alia ke rumahnya. Naiklah aku sama Alia ke mobil papanya. Setelah 15 menit, akhirnya kita sampai di rumah Alia. Pas masuk, kita langsung disambut sama mamanya Alia. Dan kita langsung disuruh makan. Gak tau kenapa malam itu dia kayak baik banget gitu ke aku. Padahal sebelumnya, kalau aku sama teman-teman nginep disana, mamanya Alia biasanya diem aja di dapur atau di kamar. Gak pernah nyambut kita sama sekali. Waktu itu aku masih mikir positif. Oh mungkin ini gara-gara aku nginep sendiri. Terus mamanya Alia khawatir, aku sama Alia capek terus lapar. Terus pas kita berempat duduk di meja makan, aku ngerasa aneh karena disana udah tersusun empat piring makan. Padahal dia taunya Ipi, Lastri, sama Asti mau nginep juga. Dan Alia sama papanya dari tadi di mobil gak pegang HP sama sekali. Jadi gak mungkin kalau Alia atau papanya yang ngasih tau. Terus makanannya itu mewah-mewah. Mana rasanya mantep banget. Selama makan, Alia sama papa mamanya ngeliatin aku sambil senyum-senyum aneh gitu. Aku langsung rasa gak enak dan agak takut sama mereka. Karena pas aku tata balik, mereka itu gak kaget dan gak ngalihin pandangannya sama sekali. Waktu itu aku ketakutan plus bingung mau ngapain. Akhirnya aku berhenti makan dan langsung bilang izin mau ke toilet. Tapi mereka gak jawab. Mereka cuma ngeliatin aku jalan ke toilet sampai kepala mereka muter 45 derajat. Cukup lama aku di dalam toilet dan gak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya ada yang ngetuk pintu toilet aku. Pas aku tanya siapa, ternyata yang jawab itu Alia. Aku bukalah pintunya, walaupun ada agak takut. Tapi disana, wajah sama tatapan Alia udah berubah kayak biasa lagi. Disana Alia ngajak aku buat cepet-cepet tidur di kamarnya. Untungnya di perjalanan aku ke kamar, orang tua Alia udah masuk kamar mereka. Singkat cerita, aku sama Alia udah mandi. Terus aku udah tiduran di kasur. Sedangkan Alia udah tidur pulas banget. Sampai-sampai dia ngigu. By the way, keadaan kamarnya itu gelap ya. Karena lampunya kita matiin. Terus pintunya kita kunci. Gak tau kenapa, malam itu aku gak bisa tidur. Aku lihat jam di HP, udah jam setengah empat. Gak lama dari aku ngecek jam, aku ngedenger ada suara yang buka kunci kamar. Padahal aku kunci kamar itu dari dalam. Terus ada cahaya dari lampu luar kamar, yang masuk kamar dari pintu yang dibuka itu. Terus ada suara langkah kaki yang masuk beriringan. Waktu itu aku ketakutan. Dan memutuskan pura-pura tidur. Awalnya aku pikir itu maling. Tapi ternyata, orang yang masuk itu adalah orang tua Alia. Mereka masuk kamar dengan hati-hati. Supaya aku dan Alia tidak terganggu dan bangun. Mamanya Alia berdiri di sebelah Alia. Sedangkan papanya Alia duduk di atas kasur di antara kaki aku dan Alia. Tiba-tiba aku merasa jembol kakiku diikat oleh papanya Alia. Dengan sebuah benda yang kurasa itu benang. Terus papanya Alia membaca sesuatu dari bahasa Sunda yang tidak ku mengerti. Karena bahasanya bukan bahasa Sunda sehari-hari. Sesudah melakukan itu, kedua orang tuanya Alia keluar kamar. Dan aku otomatis langsung duduk di atas kasur. Dan langsung menyalakan lampu senter HP. Untuk melihat apa yang diikatkan orang tua Alia pada jembol kakiku. Ternyata yang diikatkan orang tua Alia pada jembol kakiku adalah sehelai benang warna kuning. Mirip benang warna yang sering digunakan sebagai bahan jaket. Saat itu perasaanku campur aduk, antara takut, bingung, dan harus berbuat apa. Tiba-tiba hatiku mendorong aku untuk membuka tali itu. Dan saat dibuka, ternyata di dalam di antara jembol kakiku. Dengan benang itu ada sebuah kertas kecil. Yang ada tulisan Aksara Sunda yang aku sendiri gak ngerti dan gak bisa bacanya. Saat itu, aku penasaran dan bertanya-tanya kenapa mereka memasangkan tali ini ke jembol kakiku. Kenapa gak ke jembol anaknya aja, Alia? Tiba-tiba aku mendengar kedua ortu berbicara kepada seseorang, tapi entah siapa orang itu. Suaranya kurang jelas, tapi suara itu lama-kelamaan semakin dekat dengan pintu. Di situ aku panik. Dan hal yang pertama aku lakukan adalah memasangkan tali dan kertas yang tadi ke jembol kaki Alia. Dan aku langsung pura-pura tidur membelakangi Alia. Setelah itu, aku mendengar suara orang masuk. Tapi anehnya, aku tidak melihat bayangan cahaya yang masuk dari luar yang menandakan pintu dibuka. Aku langsung berpikir, yang masuk itu bukan manusia nih. Aku langsung ketakutan dan tidak berani membuka mata. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, aku mendengar suara dari belakang tubuhku, yaitu dari tempat Alia tertidur. Suaranya seperti suara kucing sedang makan tulang, tapi ini lebih keras. Suara itu terdengar selama kurang lebih lima menit. Di situ aku ketakutan dan juga penasaran dan khawatir dengan keadaan Alia. Tapi karena rasa takut yang besar, aku tidak berani buka mata dan balik badan, walaupun suara itu sudah tidak terdengar. Sampai akhirnya, aku tertidur dalam keadaan takut yang luar biasa. Aku terbangun di jam setengah tujuh pagi oleh alarm HPku. Saat aku melihat jendela, aku kaget. Karena cahaya matahari sudah muncul, sedangkan aku belum menunaikan sholat subuh. Belum sempat aku berdiri, aku ingat kejadian semalam. Dan dengan perlahan, aku menengok ke belakang untuk melihat keadaan Alia. Dan di saat aku melihat Alia, dia masih tertidur membelakangi aku. Di sana aku merasa lega, karena aku pikir Alia itu baik-baik saja. Aku langsung berdiri menuju kamar mandi di kamar Alia, untuk mengambil wudhu. Aku tidak membangunkan Alia, karena aku tahu kalau Alia sedang menstruasi. Selesai wudhu, aku langsung sholat. Dan saat rokaat terakhir, aku mendengar ada suara mobil datang dari luar, dan suara tangisan orang-orang, kira-kira 4-5 orang. Tapi lama-kelamaan, aku dengar mereka menangis, seperti memanggil-manggil nama aku, dan suaranya tidak asing bagiku. Suara mereka semakin lama semakin dekat. Sampai aku selesai sholat, mereka pas berada di depan pintu kamar Alia. Karena penasaran, aku langsung berdiri, dan berjalan setengah berlari menghampiri pintu, untuk melihat siapa yang datang. Saat aku buka pintu kamar itu, orang yang pertama kali kulihat adalah papanya Alia. Di belakangnya ada ayah, ibu, beserta paman, dan saudaraku, beserta mamanya Alia yang menangis. Keluarga ku pikir, aku sudah meninggal, karena mendapat telpon dari orang tua Alia yang mengabarkan kematian aku. Padahal, mereka belum melihat aku lagi dari malam. Di situ, papa dan mamanya Alia kaget, melihat aku berdiri membukakan pintu, dan mereka melihat ke jempol kakiku, yang tidak memakai benang yang mereka pasang tadi malam. Tiba-tiba mereka mendorongku, dan berlari ke tempat di mana Alia berbaring. Mereka berdua mengecek jempol kaki Alia, dan langsung menangis menjerit-jerit. Di sana, keadaan Alia sudah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Beberapa tulang di tubuhnya hilang, seperti tulang rahang, tulang kaki, dan lainnya tanpa adanya sobekan di kulit ataupun daging. Matanya melotot seperti mau keluar. Melihat itu, aku menjerit kaget, dan otomatis kedua orang tua Alia melirik padaku. Lalu papanya Alia menghampiriku, dan menarik aku ke depan jasad Alia, dan menyalahkan kematian anaknya padaku. Aku hanya menangis, lalu ayah dan pamanku melindungiku. Di sana sekarang keadaan semakin kacau dan berisik, sehingga beberapa tetangga mendengar dan menghampiri kami. Sekarang keadaan kamar Alia sudah penuh. Orang tua Alia yang sedang mengamuk, ditenangkan oleh beberapa warga, termasuk Pak RT. Setelah keadaan sedikit tenang, jenazah Alia segera dimandikan dan dikavani. Selama itu pula, aku dan keluarga ku ditahan di kamar Alia. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk ikut mensolatkan jenazah Alia. Setelah prosesi itu selesai, aku dan keluarga ku disuruh ke ruang tengah. Di sana sudah ada beberapa aparat desa, dan beberapa sesepu desa. Di sana aku disuruh duduk di depan, dan disuruh menjelaskan apa yang terjadi pada Alia. Saat aku mau menjelaskan, orang tua Alia langsung memotong omonganku, dan langsung menyarankan agar aku dibawa langsung ke polisi saja. Tapi di sana para sesepu dan aparat desa lebih memilih mendengar penjelasanku dulu. Aku jelaskanlah semua dari awal sampai akhir tentang benang itu. Mereka semua kaget, dan orang tua Alia menyangkal semua penjelasanku. Dia tidak mengaku kalau mereka memasang benang di kakiku. Awalnya mereka semua bingung, tapi atas usulan salah satu sesepu. Dipanggilah orang-orang yang mengurus jenazah Alia tadi, dan mereka ditanya, Apakah mereka menemukan tali dan kertas yang aku maksud? Dan mereka menjawab, mereka melihatnya terikat di jempol kakinya Alia. Dan mereka sudah memberikan tali beserta kertasnya kepada orang tua Alia. Tapi orang tua Alia tetap menyangkalnya, dan mereka mengusir semua orang yang ada di rumahnya, termasuk aku dan keluarga ku. Setelah kejadian itu, warga di sekitar rumah almarhum Alia tidak pernah melihat orang tua Alia lagi. Ada yang bilang mereka pergi mengedap-edap malam-malam dari desa itu. Dan aku mendengar bahwa keluarga Alia memelihara gendruwu, dan kemungkinan besar makhluk yang memakan atau mencuri tulang dan menghabisi nyawa Alia adalah gendruwu yang orang tuanya pelihara. Dan tali kuning tadi adalah tali untuk menandai korban atau tumbal untuk gendruwu itu. Jadi awalnya, aku yang akan menjadi tumbal gendruwu mereka, tapi karena aku memindahkan tali itu ke kaki Alia, jadi Alia yang menjadi korbannya. Semenjak saat itu, orang-orang sudah tidak pernah melihat orang tua Alia lagi, tapi aku masih melihat dia menyamar menjadi perdagang tisu, dan jajanan-jajanan depan sekolah untuk mendekati aku. Entah itu salah satu cara atau jalan dia untuk balas dendam. Aku nggak tahu, mereka mengikutiku sampai aku duduk di bangku kelas 11. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.